Dua unit sepeda motor raib di gondol spesialis komplotan Runmore di sebuah Indekos di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Sementara di Medan Sumata Utara juga terjadi aksi penjurian motor di sebuah tempat Indekos di tengah suasana hujan teras. Dalam rekaman video kamera pengawas, komplotan spesialis Runmore melancarkan aksinya di sebuah tempat Indekos di Kelurahan Cipinam, Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku berjumlah lima orang berseragam jas hujan serpa hitam terlebih dahulu membagi tukas. Tiga pelaku menunggu di sekitar lokasi dan dua pelaku lain yang melancarkan aksinya menjebol dua kunci motor jenis metik dan membawanya kabur. Menurut keterangan warga, para pelaku tersebut memanfaatkan momen ketika hari digujur hujan dan pagar kos dalam keadaan terkuka lewat. Ada berapa motor bu yang? Di situ naruh motor di depan itu empat, yang dua cuma dikutak-katik, cuma kuncinya tinggal langsung gitu tuh di mana motor. Yang satu lagi nggak bisa kalau digemok dari bawah, jadi udah digeser sama-geser sini. Yang dua malah, Alhamdulillah, selamat. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah dan sudah melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan Ayus melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di tempat kos juga terjadi di Jalan Bistar, Medan Sumatera Utara. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku yang berjumlah tiga orang beraksi di saat hujan deras. Dua orang pelaku bertugas sebagai eksekutor, sementara seorang lagi berjaga di motor memantau situasi. Dalam aksinya, pelaku merusak gembok pagar kos yang saat kejadian dalam keadaan terkunci. Tak butuh waktu lama, pelaku pun berhasil masuk ke dalam kos. Hanya hitungan detik, dua unit sepeda motor metik milik bangun di kos pun berhasil di gondol kawanan maling ini. Korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Baru dan berharap polisi segera berangkat pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwana Sution, INews, Laporkan.